Kita bisa dicintai sama Allah itu dipicu dengan gemar berzikir. Perbanyak zikir. Zikir yang dimaksud apa? Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Anda sudah nikah. Maka zikir yang paling bagus kalau buat zikir orang yang sudah nikah itu dua. Yang pertama, Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua, Jadi zikir, doa ini zikir. Bukan cuma itu. Lebih dari itu. Zikir ini kita sesuaikan. Zikirnya anak yang mau belajar. Zikir kita ini orang tua yang mencari rejeki dan pengen sambil menuntut ilmu. Ketika jam makan siang kita ada pengajian di kantor-kantor. Sekarang Alhamdulillah. Pinta. Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizkon tayiban wa'amalan mutakobainan. Terus takjub dengan anak-anak di rumah. Subhanallah. Riyad Bapak. Astagfirullah. Gimana? Salah apa ya? Subhanallah juga. Pokoknya di mulut gampang zikir. Karena memang Allah pengen ujian mendatangkan cintanya Allah. Orang yang berhustusan sama Allah. Apapun yang dia rasa enak tidak enak. Dia bersikir. Karena dua-duanya ujian. Enak ya dia bersyukur. Enggak enak ya dia bersabar. Karena memang dia tahu sekali Allah pengen datangkan cinta kepada kita ini. Karena kita senantiasa bersikir. Dan ternyata zikir itu menenangkan hati. Yang sombong yang kaya jadi enggak sombong. Yang miskin enggak jadi futur. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih.